Halo teman-teman selamat datang di channel ku tentang masalah service Akiyah oke teman-teman yang belum bergabung monggo bergabung terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe oke teman-teman sekarang tutorialnya adalah cara membuat charger Akiyah dengan menggunakan bohlam lampu alat-alatnya kita sediakan yang pertama fetting yang kedua ini adalah bohlam lampu yang ukurannya 100 Watt selanjutnya kita sediakan ini ya penjepit Akiyah teman-teman min dan plusnya dengan warna merah dan warna hitam Oke selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah kabel ya secukupnya dan yang terakhir adalah colokan ya teman-teman ini seperti ini bisa kita cari yang bekas atau yang baru selanjutnya kita yang utama ini ya teman-teman adalah diode Brit ya kita rangkai seperti ini ya diingat-ingat kalau itu tandanya putih itu berarti plus ya ini adalah min min kalau yang putih itu nanti keluarnya adalah plus yang di tengah ini adalah untuk ke listrik ya teman-teman ke PLN selanjutnya biar kita lebih paham lebih mengerti mari kita rangkai ini saya sediakan kotak sebagai pengaman ya agar tidak kena kesetrum ya teman-teman ini adalah cas aki yang mudah dan murah ya teman-teman selanjutnya saya pasang terlebih dahulu kabelnya ya kotak ini sebagai pengaman agar tidak bersentuhan dengan tanah ya selanjutnya masukkan ini ke kotaknya ya kabel warna merah ya setelah itu kita pasang ini ya teman-teman kabel-kabel yang agak pendek ya ini ini biasanya langsung ke ke vetting ini ya teman-teman ya ini saya pasang dahulu ya rangkaiannya seperti ini ya kabel ini kita pasang ke vetting kita gunakan obeng ya terlebih dahulu selanjutnya penjepit akiu yang berwarna hitam ya penjepit akiu yang warna hitam ini tandanya minis ya tandanya min ya kawan-kawan ya ini sudah saya pasang ya nah di vetting ini tidak ada alat lain ya teman-teman hanya penjepit akiu dan kabel selanjutnya kita rangkai ke diode britnya ya ingat ini kalau di ujungnya itu tidak ada tanda putih berarti itu min ya tapi kalau tandanya itu putih berarti itu menunjukkan plus ya teman-teman ya ini adalah ujungnya putih berarti ini langsung ke aki warnanya merah ya penjepitnya warna merah oke sudah saya pasang ini ya teman-teman selanjutnya kabel yang minus yang ke bawah lampu saya pasang terlebih dahulu ini dan yang selanjutnya adalah kabel yang tengah ya ini ini dari PLN ya teman-teman kabel colokan ini ya yang di tengah ini ini fungsinya diode ini mengubah arus ya mengubah arus AC menjadi DC tapi ini tetap hati-hati ya teman-teman karena ini tidak menggunakan trafo ya trafo saja itu harus menggunakan diode seperti ini selanjutnya kita pasang isolasi ya ya sudah saya pasangnya teman-teman ini setelah itu kita tutup ya kotaknya kita tutup ini kita tarik dahulu kabelnya ya selanjutnya setelah itu kita pasang bohlam lampunya ya ke vettingnya ini ya teman-teman ini bohlam lampunya ukuran 100 watt ya atau kalau bisa itu yang lebih besar karena nanti adalah semakin besar bohlam lampunya semakin besar arus yang masuk ke dalam aki ya teman-teman selanjutnya kita coba terlebih dahulu ya Oke ini saya coba terlebih dahulu ya kalau bohlam lampunya nyala berarti tandanya arus listrik sudah masuk ya selanjutnya kita coba ke aki ya teman-teman terlebih dahulu kita cabut ya agar lebih amannya saya sarankan untuk menjepit ke aki dibuka dahulu ya teman-teman dicabut dahulu yang dari listrik ya ini tandanya plus berarti penyepitnya warna merah selanjutnya saya coba ya ini teman-teman hasilnya seperti ini jadi arus listrik itu masuk ke aki dengan cara dihambat oleh bohlam lampu semakin besar hambatan dari lampu semakin besar arus yang masuk nah ini kita lihat setrum yang masuk ke aki ya ini bisa mencar der banyak aki ya teman-teman sampai 20 aki itu bisa baik aki motor ataupun aki mobil ya ini hasilnya teman-teman tapi sebaiknya kita tetap hati-hati Oke terima kasih semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman bisa diperhatikan sendiri di rumah oke terima kasih telah menonton video ini selamat memperhatikan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.